Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Pada saat ini kita akan belajar tentang inovasi pembelajaran daring atau pembelajaran online. Kita mulai dari tentang guru. Jadi terima kasih banyak sudah menjadi guru. Mudah-mudahan menjadi guru yang selalu dirindukan oleh peserta didik, yang selalu menginspirasi peserta didik, dan mudah-mudahan kita senantiasa semangat untuk mengajar. Kemudian kita lihat ada tentang guru yang profesional. Kalau di Indonesia guru profesional itu seperti apa? Kita mengacu kepada undang-undang guru dan dosen. Jadi yang disebut dengan guru yang profesional, kita bisa lihat dari empat aspek, yaitu aspek kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional. Ini berdasarkan website dari ppg.camdikput.co.id, sehingga empat aspek ini diturunkan menjadi tujuh CP. CP 1 atau capaian pembelajaran, yaitu tugas keprofesian atau performance. CP 2 adalah merupuskan CP HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Kemudian CP 3 menguasai materi secara bermakna. CP 4 merancang pembelajaran terpadu TPEC atau Technological Pedagogical Content Knowledge. Kemudian CP 5 melaksanaan pembelajaran yang mendidik. CP 6 assessment sikap, pengetahuan, keterampilan. Kemudian CP 7 adalah tugas pengembangan diri. Nah ini adalah inovasi PPG atau program profesi guru atau pendidikan profesi guru. Nanti Bapak-Ibu bisa dilihat lebih lengkapnya di website PPG. Di sini ada pelibatan tentang HOTS, ada TPEC, ada pembelajaran daring, online learning, dan sebagainya. Kemudian nanti dalam PPG itu dilaksanakan berbagai rangkaian dan salah satu rangkaian yang terakhir itu adalah namanya uji kinerja atau kita menyebutnya UKIN. Itu UKIN berisi tentang praktik pembelajaran dan UKIN Portfolio dan ada UP atau uji pengetahuan. Itu biasanya 100 soal, komputer base test, 180 menit. Selamat kepada Bapak-Ibu yang sudah lulus menjadi guru profesional, yang sudah mendapat sertifikat dari program PPG, yang belum mudah-mudahan nanti akan ada waktu yang tepat dan dilancarkan semua proses administrasinya dan semuanya lulus menjadi guru profesional. Amin. Kemudian sekarang kita lihat kalau pendidikan di dunia, di level dunia sekarang yang sedang happening, yang sedang menjadi fokus itu apa? Kita kenal ada namanya SDG atau Sustainable Development Goals. Jadi PBB mengeluarkan ada 17 tujuan untuk mentansformasi dunia kita, yaitu khususnya kita lihat di nomor 4. Di nomor 4 ini adalah quality education. Jadi untuk melaksanakan pendidikan yang berkualitas. Dengan adanya itu, maka kita di dunia pendidikan ada makanya ESD atau Education for Sustainable Development. Nanti Bapak-Ibu ini menjadi peluang nanti di pembelajaran-pembelajaran, silakan Bapak-Ibu mencoba berinovasi untuk membelajarkan dengan pendekatan ESD. Nanti contoh-contoh pembelajaran yang sudah dilaksanakan di negara-negara lain. Coba Bapak-Ibu bisa klik di website ini, uil.unesco.org. Dan ini adalah peta konsep dari ESD, di mana ESD itu menggabungkan tentang environment, kemudian energy, disaster, dan yang lainnya. Di sini ada perubahan iklim, ada keanekaragaman, ada energi, kemudian mitigasi bencana, lingkungan, kemudian bagaimana berpikir dengan terbuka, wawasan terbuka secara internasional, melibatkan budaya, dan sebagainya. Nanti filosofi dari ESD ini adalah adanya tentang pengetahuan, nilai, kemudian sikap, dan sebagainya. Kita lihat, kalau Bapak-Ibu coba buka browser misalkan google.com, ketik nama Bapak-Ibu, coba, yang keluar apa namanya. Kalau masih dominan yang keluar itu ada akun Facebook Bapak-Ibu, kemudian akun sosial media Bapak-Ibu yang lain, berarti mari yuk sedikit-sedikit kita coba torekan nama kita sebagai pendidik, sebagai kaum akademisi, dengan menorekan karya-karya dari pembelajaran yang kita laksanakan, atau melalui artikel, atau melalui penelitian. Jadi, nanti Bapak-Ibu sedikit-sedikit mari kita coba buka akun. Ini adalah salah satu atau beberapa akun yang di sini kita akan melihat, atau kita berpartisipasi dalam menyebarkan hasil penelitian kita. Nanti ada di Skopus, ini terindeks, atau jurnal bereputasi internasional, dan nanti ada Skopus ID, namanya, atau ID, atau nomor-nomor identitas kita di Skopus. Tapi ini kalau sudah kita menulis, atau mempublikasikan artikel yang sudah terindeks Skopus. Kalau Google Scholar, itu tidak perlu. Jadi, silakan Bapak-Ibu, kalau emailnya sudah Gmail, silakan bisa diaktifkan, dan ini nanti kita punya akun. Dan kalau kita publikasi artikel jurnal, kalau sekarang itu kan berbasisnya online. Jadi, nanti backup artikel kita itu ada di profil Google Scholar kita. Nanti Bapak-Ibu juga, kalau mau melihat, misalkan peneliti-peneliti lain, coba search nama di Google Scholar. Kemudian, market ID, ini ada identitas, biasanya wajib kalau kita mau publikasi di jurnal internasional. Jadi, membuat ID, nanti gratis. Dan nanti Bapak-Ibu, kalau sering berselancar di Facebook, ini coba sekarang buka akun www.researchgate.net. Nanti silakan Bapak-Ibu buat akunnya, ini gratis. Nah, ini hampir sama dengan Facebook. Jadi, Bapak-Ibu bisa invite, bisa berteman dengan peneliti-peneliti, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian, kita kalau misalkan tertarik dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti A, kita bisa mencet atau men-inbox beliau, peneliti, untuk meminta full text-nya, atau full artikel yang beliau tulis. Kemudian, nanti kita bisa baca. Nah, sekarang, bagaimana cara-cara kita untuk meningkatkan profesionalisme? Nah, sekarang di era abad 21 ini, kita lihat menurut Ratu tahun 2017, itu ada 10 digital skill atau keterampilan digital yang seharusnya guru sudah miliki. Bagaimana memanfaatkan web atau online untuk alat evaluasi, untuk membuat konten yang kreatif. Kemudian, yang bagaimana membuat kelas online, seperti buat blog, kemudian website. Kemudian, bagaimana cara kita mencari referensi atau sumber-sumber di web. Kemudian, bagaimana kita memanfaatkan sosial media untuk tujuan-tujuan pembelajaran. Kemudian, bagaimana kita bisa membagikan bahan-bahan yang kita sudah buat. Kemudian, kepada hal layak, minimanya kepada peserta didik kita, dan juga kepada peserta didik dari sekolah yang lain. Kemudian, bagaimana kita membuat atau mengedit, kemudian men-share tentang portfolio kita. Portfolio kita itu, atau rekam jejak kita, minimanya itu dengan hasil penelitian kita. Dengan membuat artikel, dengan publikasi. Kalau di Indonesia, kita lihat bisa di Ristek Dikti, di situ ada listnya. Bagaimana jurnal-jurnal di Indonesia itu terindeks secara atau terakreditasi secara nasional yang dikenal dengan SINTA. Ada SINTA 1, ada sampai SINTA 6. Jadi, yang paling tinggi levelnya menuju ke bawah. Kemudian, yang selanjutnya, kita bagaimana memanfaatkan multimedia. Multimedia, kemudian menggunakan media-media, software-software gratis. Misalkan, untuk membuat media ajar, game, kemudian membuat project-based learning, kemudian flip learning, mobile learning, inquiry-based learning, dan selanjutnya. Kemudian, kita juga membuat atau bisa berkoneksi dengan teacher-teacher atau guru-guru dari luar negeri juga. Jadi, biar kita ilmunya atau wawasannya terbuka. Salah satunya tadi yang tentang ISD, nanti coba diklik website-ta, lihat video-video yang sudah dilaksanakan pembelajaran di luar negeri itu. Bagaimana mereka-mereka itu membelajarkan misalkan inquiry-based learning di negaranya seperti apa. Kemudian, membelajarkan online learning seperti apa. Nanti kita bisa belajar lebih banyak. Kemudian, selanjutnya, kita sebagai guru juga harus mengembangkan perangkat pembelajaran yang kita pakai atau yang kita akan fasilitasi kepada peserta diri kita. Mesti ingat ya, Bapak-Ibu, perangkat pembelajaran itu ada lima. Yang pertama adalah RPP, kemudian bahan ajar, LKPD, media ajar, kemudian evaluasi. Kemudian, era pandemi membuka peluang kepada kita untuk membuat video pembelajaran. Nanti video pembelajaran semuanya ini memerlukan digital skills, keterampilan digital. Tidak apa-apa, Bapak-Ibu. Yang penting kita mau mulai dulu, lakukan yang mudah-mudah dulu. Yang penting kita mencoba membuat perangkat ini berbasis digital. Sekarang kita lihat RPP. Nanti dilihat di RPP itu, kita melaksanakan pertemuannya, pembelajaran itu, atau meetingnya dengan Synchronous Learning. Itu bisa via Zoom, kemudian Synchronous lainnya bisa Google Meet. Kemudian kalau online, kelasnya asynchronous yang tidak bertetapkan secara langsung dalam real time, dalam waktu yang sama. Kita ada Google Classroom, ada Edmodo, kemudian ada Schoology, ada Sekolah. Kemudian kalau untuk membuat RPP-nya menjadi template-nya menjadi bagus, kita coba Bapak-Ibu buka ke www.canva.com. Buat akun, Bapak-Ibu, di situ ada banyak ribuan template, layout yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak-Ibu. Bisa untuk LKPD, bisa untuk poster, bisa untuk presentasi PowerPoint Bapak-Ibu, banyak. Nanti silakan di-download. Kemudian selanjutnya nanti ada berbagi perangkat pembelajaran, ada guru berbagi. Kemudian kita lihat ke bahan ajar. Nah, bahan ajar biasanya kita buat di Word, kemudian kita template-nya dibagus-baguskan, biar colorful, itu biasa di-canva. Nah, kalau sudah jadi, ya Word-nya atau di-step ke PDF, nah nanti kita masukkan ke sini Bapak-Ibu. Coba ke http.2-pub.html5.com, garis miring, atau anyflip.com. Jadi kita insert, kemudian nanti akan menjadi file yang kalau kita share link-nya kepada anak-anak kita, kepada peserta didik, tinggal klik, itu seperti flipbook, yang buku yang membuka sendiri. Klik, klik, klik. Itu kan lebih menarik ya. Kemudian kita mau buat Google Sites, atau kalau membuat personal website, blogger, atau Bapak-Ibu mau membuat konsep map atau peta konsep, itu coba Bapak-Ibu bisa download aplikasinya gratis ya di cmap.ihmc.us. Nanti silakan klik yang ini ya, nanti bisa download, kemudian di-install, kemudian nanti bisa membuat peta konsep. Peta konsep berbeda dengan peta pemikiran ya, atau mind map. Nah, kalau peta konsep itu, ada kata penghubung yang menghubungkan dua konsep, sehingga membentuk satu proposisi. Kalau interactive simulation itu misalkan kalau science khususnya, misalkan ada PET dari Colorado, di sini ada isinya tentang fisika, kimia, matematika, kebumian, kemudian biologi. Kalau mobile scanner, misalkan kita ingin menggunakan foto yang ada di buku teks, tapi kita tidak memiliki scanner, atau ada di kantor, atau di sekolah. Nah, kita bisa download di Playstore, ada namanya cam scanner. Cam scanner, nanti di-install di HP kita, kemudian di-foto, kemudian nanti jadi hasil scan. Kemudian AKPD atau worksheet, nah nanti Bapak-Ibu bisa berkreasi di sini, www.canva.com tadi banyak sekali Bapak-Ibu, nanti di sini ada untuk, kalau misalnya mau presentasi, ada untuk membuat worksheet, di sini banyak sekali nanti tinggal pilih yang free, atau yang tidak berbayar. Kalau media ajar, media ajar kalau presentasi, bisa ke kanva juga. Kalau animasi, Bapak-Ibu coba ke animaker.com, di situ template-nya sudah ada, nanti kita bisa memasukkan, atau kita bisa membuat yang baru. Jadi mungkin untuk pemula, agar tidak terlalu sulit, kita bisa menggunakan template yang sudah ada. Jadi kita tinggal memasukkan bahan ajar kita, kata-katanya, atau dan sebagainya, atau gambar-gambar, nanti bisa. Atau mungkin sekarang yang sedang happening itu podcast, ya. Jadi mungkin ada anak-anak kita yang lebih dominannya, enak mendengarkan, gitu ya, daripada melihat yang visual, atau jadi lebih enak audio. Nah, kita bisa membuat podcast, kita rekaman, suara kita misalkan mau menerangkan tentang materi A, pembelajaran apa, ya, kita rekaman. Ini bisa ke audacity.org, nah nanti publish-nya di Anchor.fm. Ya, nanti kita share link-nya, nanti anak-anak bisa mendengarkan. Kemudian ada recording-nya, kalau misalnya kita mau membuat media ajar, jadi kemudian nanti di-share, kita bisa merekam, misalkan dengan Zoom, dengan Google Meet, atau screen recorder, atau misalkan yang sains, misalkan khususnya biologi, mau membuat klasifikasi malam hidup atau tumbuhan dan hewan, tapi tidak tahu nama ilmiahnya. Nah, ini bisa di-foto, kemudian nanti akan ditunjukkan list nama-nama ilmiah. Ada dari planet, kemudian ada inaturalis. Kalau planet itu khusus untuk tumbuhan, kalau inaturalis, bisa hewan, bisa tumbuhan. Dan selanjutnya kita lihat untuk evaluasi. Nah, evaluasi itu coba kita sedikit-sedikit untuk tidak menggunakan paper atau kartas, jadi paperless. Kita bisa menggunakan yang ini, yang online, misalkan kita menggunakan Google Docs, atau quizzes, kahot, atau flickers, atau juga scan barcode. Barcode yang selama ini kita bisa dilihat dimanapun, kalau sekarang belanja bisa juga dengan barcode, barcode juga bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Misalkan kita membuat soal, kemudian memasukkan ke website ini, nanti akan keluar barcode itu yang hitam-hitam. Nah, nanti anak-anak kita, melalui handphonenya, minta untuk memindai atau men-scan. Nah, nanti keluar, kemudian nanti bisa dikerjakan. Nah, kemudian untuk video pembelajaran, ada video cutting, misalkan dari website ini, di videomedia.com, kemudian misalkan kita download video di YouTube, dari in.sefprom.net, kemudian atau kita membuat video, dengan menggunakan aplikasi yang gratis, screencast-o-matic, atau Kindmaster, atau Filmora, atau Powtoon, yang lainnya banyak sekali, nanti bisa di-explore lebih banyak, mudah-mudahan kita terpacu untuk melakukan kreativitas dalam pembelajaran. Jadi, di akhirnya, mari kita kembali mengingat bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi, yuk sedikit-sedikit kita coba torehkan karya-karya kita, kemudian untuk anak-anak kita, untuk peserta didik kita, agar lebih termotivasi dalam belajar. Kemudian juga, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekat jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soalnya mudah-mudahan karya kita, misalkan hasil pembelajaran kita, kemudian diteliti, kemudian di publikasikan, di publis, di artikel, di jurnal, kemudian nanti banyak, atau ada orang yang baca, kemudian yang awalnya tidak tahu, menjadi tahu, kemudian dimanfaatkan oleh orang, mudah-mudahan itu insya Allah menjadi peluang bagi kita untuk adanya pahala, atau ilmu yang dimanfaatkan. Jadi insya Allah ketika kita sudah tidak ada di dunia, tapi ilmu kita, atau pengalaman kita, artikel kita, atau video-video pembelajaran kita, masih dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya, insya Allah itu pahalanya akan sampai kepada kita. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap menjadi guru inspirasi, tetap menjadi guru yang selalu dirindukan oleh peserta didik, mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat semuanya, tetap semangat menjalani pembelajaran, mohon maaf lahir batin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!